Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel Youtube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar yang dimaksudkan bukan hanya untuk se-resort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan sehingga kita bisa berdoa bersama karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa damai sejahtera yang dari Allah Bapak yang melompok yang kelepudi manusia kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudarai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom kita berbahagia apabila pada hari ini kita masih sapa oleh firman Tuhan yang dibacakan oleh sintua kita amang sintua H. Sianipar. Dan kita selalu selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini Rabu 15 Desember 2021 diambil dari Lukas 21 Pasal 27. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharannya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari jemaat kita yaitu Nyonya Huta Barat Boru Syuhombing. Terima kasih dengan amang sintua H. Sianipar yang telah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Dan pertanyaan saya adalah dengan cara bagaimanakah Tuhan akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Oman pencerahannya amang. Terima kasih. Shalom. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sadar bahwa dalam kehidupan ini tidaklah makin mudah. Bahkan banyak yang membuat kita cemas dan ketakutan. Baik itu dalam masalah ekonomi maupun pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Maupun di dalam situasi Indonesia pada saat ini yaitu dilanda oleh virus corona. Tetapi sebagai umat Tuhan orang percaya melalui firman Tuhan ini kita diketeguhkan bahwa kita bergumul tidak sendirian. Ada waktunya Tuhan Yesus akan datang untuk memberikan untuk menjadi seorang penghukum hakim bagi kita. Dia datang bukan sebagai bayi yang lahir dalam lampin atau dalam palungan. Tetapi dia datang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai seorang hakim yang memberikan keadilan bagi semua manusia. Orang yang melawan Tuhan dia akan memberikan hukuman. Tetapi orang yang teguh memegang firman Tuhan, memegang imannya dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam firman ini kita teguhkan bahwa pergumulan kita pribadi lepas pribadi tidaklah Tuhan biarkan. Tuhan akan mengertai kita. Tuhan akan menguatkan kita di dalam menjalani, melewati segala pergumulan hidup kita. Seperti firman Tuhan pada hari minggu, bahwa Allah ada di antara kita, kita bersuka cita. Sebab apabila Allah sudah ada di antara kita, maka kita mendapatkan kekuatan untuk dapat melewati dan menghadapi pergumulan kita. Ingatlah, Allah Tuhan kita Yesus Kristus pastilah datang. Walaupun kita tidak tahu waktunya kapan, tetapi di dalam firman Tuhan kita dikuatkan kembali bahwa Allah akan datang untuk memberikan keadilan bagi kita. Selamat menantikan kedatangan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan.